Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak senen. Kalau dah buka channel Abah Sokwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang gak punya handphone aneh. Sama, 1, 2, 3 tahun ke depan yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang gak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sokwan, sahabat pioner dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman, sahabat penetwork dimanapun berada ya, akhir-akhir ini semua orang mencari informasi. Kapan Open MyNet? Ini banyak isunya bersebar informasi. MyNet, Open MyNet tanggal 18 Desember. Open MyNet tanggal 25 Desember. Open MyNet tanggal 26 Desember. Jadi banyak informasi berita. Ada yang bilang Januari, ada yang bulan Maret. Jadi semua orang berspekulasi. Untuk lebih jelasnya, ada satu informasi yang bisa kita lihat ini datangnya dari negara Cina. Mari kita ikutin video ini. Takut ya dengan kalian yang mengancam-mengancam saya, yang selalu bilang-bilang saya tuh kasih info hok. Karena disini tuh saya tuh hanya menyampaikan informasi yang ada di Cina gitu, berita di Cina gitu. Nah disini tuh banyak sekali ya saya mengikuti ya. Itu banyak sekali, setiap hari juga infonya disini ada semua. Ini baru di WeChat ya, belum di Baidu ya. Nah, untuk tanggal Open MyNet tuh bukan saya sebar hok gitu. Memang setiap hari tuh selalu ada berita disini. Baik di QQ, baik di Baidu, baik di WeChat. Ntar ya, saya cari dulu ya. Jadi saya tidak pernah takut sekalipun itu terjadi atau tidak terjadinya Open MyNet. Saya bukan apa, sebar info hok gitu. Karena saya hanya menyampaikan berita yang ada disini. Karena memang Cina itu berusaha semaksimal mungkin kan, agar secepatnya Open MyNet. Nah, nih. Kalian lihat ya. Saya translate ya. Nah. Jadi bukan saya tuh sebar info hok gitu loh. Jadi pada mikir gitu kalau ngomong. Jadi saya tidak takut dengan ancaman-ancaman. Sekalipun tidak terjadi Open MyNet tanggal 25-26, saya tidak takut. Karena bukan saya menyebarkan info hok. Cuman kan insya Allah mudah-mudahan terjadi gitu. Karena hampir setiap hari tuh berita itu masuk. Nah, ini kan. Ini tanggal berapa? Ini juga masuk. Setiap hari tuh masuk tuh berita. Tanggal 25. Maksudnya tanggal 25 ini, tanggal 25 di New York ya. Di New York ya. Tanggal 26 di negara kita sini Asia ya. Termasuk Indonesia, Cina. Jadi di sini tuh yang namanya tanggal 25 tuh hampir setiap hari masuk berita gitu. Jadi ngapain? Saya mesti takut-takut. Diancam-ancam mau dipenjarakan lah. Mau inilah. Karena sebarin pohok. Itu kan karena kalian tuh. Nih, ini udah lama banget ya. Karena kalian tuh apa? Otaknya tuh pikirannya negatif aja. Nih. Kalian lihat tuh. Di tanggal berapa tuh kemarin beritanya. Dan hampir di semua media gitu loh. Nah, saya kan banyak mengikuti di sini. Ini udah banyak berita masuk nih ya. Jadi ngapain saya takut gitu. Nah, perlu kalian ketahui. Cina itu punya aplikasi sendiri. Beda kayak kita pakai aplikasi orang lain. Negara lain. Kalau Cina tuh aplikasi mereka itu. Yaitu ini. Wichat. Baidu, QQ, sama TikTok. Itu milik Cina. Jadi kalian tuh gak usah pikirannya negatif aja. Yang bilang aku sebarin pohok lah. Kalau kalian gak mau baca info aku, yaudah biarin. Skip aja gitu. Jadi gak usah pindah-pindah. Gak usah cari-cari musuh gitu loh. Setelah kita mengikutiin video yang baru saja kita tonton bersama-sama. Saya yakin. Suara itu tidak lain. Tidak bukan adalah saudara teman dan sahabat kita. Mbak Berli yang ada di negara Cina. Beliau tugasnya mencari informasi. Kemudian membagikan informasi. Dan yang dicarinya informasi tuh gak tanggung-tanggung. Untuk negara Cina, ada lebih kurang 233 negara bahagian di Cina. Yang menyatakan untuk open manate bagi 233 negara bahagian yang ada di Cina itu. Beliau mengatakan tanggal 25 atau 26. 25 itu waktu di Amerika. Tanggal 26 itu waktu di Cina atau di Asia. Dinyatakan open manate atau manate terbuka. Ada video saya terdahulu yang saya sampaikan informasi dari negara Cina juga. Negara Cina memberi peringatan kepada core team. Kepada Nikolas. Mereka minta tetap. Tanggal 25 waktu Amerika. Tanggal 26 waktu di negara Cina. Agar segera dilakukan open manate. Kenapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara pionir kita yang ada di Cina. Mereka sudah bekerja sama dengan vendor-vendor yang ada. Dan mereka sudah menjanjikan. Di bulan Desember nanti akan ada open manate. Dan disitulah ditentukan berapa harga konsensus. Dari awal, negara Cina, pionir-pionir yang ada di sana, mereka sudah sepakat. Harga konsensus mereka itu adalah 314.159 dolar per satu koenpi. Jadi kalau dirupiahkan, 4, sekian lebih kurang. Ya otomatis, kita di negara Republik Indonesia mengatakan paling amin ya Allah. Semoga tercapai. 314.159. Per satu koenpi. Itu adalah harga yang fantastis. Tetapi ada juga ya, angin membawa berita kabar dari teman-teman. Untuk negara Amerika mereka tidak setuju. Karena mereka mengatakan bahwasannya Pay Network itu lahir dari negara Amerika. Yang mengerjakannya adalah orang Amerika. Dari University Stanford. Di Amerika. Kemudian mereka mengatakan izin operasionalnya juga. Dari Amerika. Kenapa harga konsensusnya ditentukan oleh orang lain. Itu informasi yang kita dapat. Negara Amerika menginginkan satu koenpi bernilai 1 juta dolar. Itu informasinya benar atau tidak benar. Namanya juga angin membawa berita. Dan ini perlu saya sampaikan. Kenapa ini tertunda open my net? Ada yang mengatakan karena belum ada kesepakatan antara core team dengan negara Amerika. Jadi pioner-pioner di sana menuntut 1 juta dolar. Ya kita setuju-setuju aja. Saya pribadi mengingatkan kepada seluruh pioner yang ada di Indonesia. Kita sifatnya menunggu. Karena kita tidak bisa berbuat banyak selain dari menunggu. Kemudian membantu dengan doa. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman. Kalau kita ingin membantu. Kalau kita ingin mendukung. Adakan pertukaran barter. Peer to peer. Dengan harga konsensus 3.14159. Dan kalau kita melakukan itu secara otomatis. Kita membangkitkan ekosistem yang ada di Indonesia. Kalau China sudah sepakat dengan 3.14159. Maka Indonesia juga sepakat dengan harga yang sama. Jadi kita tidak usah saling membuli. Tidak usah saling memburukkan. Saling mengejek. Kata kuncinya adalah kita sama-sama menunggu. Kalau nanti 25 Desember open my net. Atau 26 Desember di Asia open my net. Kenapa tidak? Jika nanti pengumuman open my net bergeser. Atau meleset tanggalnya. Yang penting kita berharap core team memberikan kepastian kepada kita. Kapan open my net. Dan kita tidak terlalu lama menunggu. Kita berharap core team mengumumkan open my netnya kapan. Kemudian sekaligus nanti berapa harga konsensusnya. Teman-teman sahabat penerwok. Mari kita bersabar. Kita ikutin terus perkembangan sampai hari ini. Jangan pernah lupa klik petir. Dan ikutin terus perkembangan yang ada. Salam petir. Jeder. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.